Tebing setinggi 20 meter di Jorong Padang, Kabupaten Agam Sumatera Barat, Longsor dan menimbun 4 orang warga. Dua korban ditemukan tewas, satu selamat, sementara satu korban lainnya masih dalam tahap pencarian. Tim gabungan mencari korban tertimbun Longsor yang terjadi di Jorong Nagari Salareh, Aye, Kecamatan Palebayan, Kabupaten Agam Sumatera Barat. Pencarian dilakukan dengan melibatkan dua alat berat. Warga menyebut tebing setinggi 10 meter tiba-tiba longsor saat tengah dilakukan penggalian tebing tanah timunan bekasan longsor sebelumnya. Selang beberapa detik, longsor susulan lebih besar terjadi dari ketinggian sekitar 20 meter hingga menimbun sejumlah warga dan dua truk di lokasi. Dua orang warga, Agung Sanjaya 25 tahun dan Isup 35 tahun ditemukan tewas, sementara Fauzan 22 tahun ditemukan selamat, langsung dievakuasi ke RSUD Simpang Ampe Pasaman Barat. Hingga selasa malam, satu korban masih dalam pencarian. Poses pencarian atau evakuasi terhadap korban yang tertibur itu masih dilakukan. Jumlah korban sampai saat sekarang ini yang diinformasikan bahwa asalnya terdapat empat orang korban yang tertibur. Dan tiga orang korban sudah terhasil dievakuasi saat ini, sedang dievakuasi ke klinik terdekat. Pencarian terhadap satu korban yang tertimbun sejak pagi tadi kembali dilanjutkan tim gabungan. Dari Agam Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan.